Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kreatif dimanapun berada Di video kali ini kami akan bagikan sedikit tutorial bagaimana cara mengecat pot relip yang mudah Keindahan pada sebuah pot akan nampak apabila teknik pengecatan dilakukan dengan benar Namun teknik pengecatan yang baik saja tidak cukup untuk menghasilkan pot yang indah Hal lain yang harus diperhatikan yaitu dalam pemilihan jenis cat yang cocok untuk pot relip yang kita buat Di setiap karya yang kami buat selalu menggunakan jenis cat tembok yang berbahan campuran air Sehingga hasilnya terlihat natural dan tidak terlalu mengkilap Oke sobat kreatif kita langsung saja ke tutorial pengecatannya Seperti biasa kita lakukan pengecatan dasar terlebih dahulu menggunakan cat berwarna hitam Meskipun cat yang kami gunakan berbahan campuran air Namun cat yang kami pilih ini cat yang tahan air dan cuaca Sehingga tidak mudah luntur meskipun terkena panas maupun hujan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah proses pengecatan dasar selesai kita biarkan hingga mengering agar bisa lanjut ke tahap pewarnaan Oke sobat kreatif setelah mengering seperti ini kita bisa lanjut ke proses pewarnaan Ada pun warna cat yang kita gunakan pertama ada warna merah bata seperti ini Kemudian kita akan kombinasikan dengan warna kuning Campurkan kedua warna cat tadi hingga menghasilkan warna yang kita inginkan Kemudian dilakukan pengecatan secara ambang dan jangan terlalu ditekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian gunakan warna yang sama namun dengan komposisi warna kuning yang lebih banyak Lalu gradasi menggunakan warna putih yang dicampur dengan sedikit warna kuning Gunakan warna putih untuk mewarnai cekungan relip karangnya Untuk tulisan pada pot ini kita gunakan warna kuning Dan nanti akan kita padukan dengan warna hijau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian sedikit beri gradasi kembali menggunakan warna oranye Terima kasih telah menonton! Terakhir pada bagian tulisan ini kita padukan dengan warna hijau Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!